Terus dari bahan-bahan yang digunainnya juga bagus banget Karena dia pake 210 desir nilon Dan juga dilengkapin sama 420 desir nilon juga Oke langsung aja gak pake banyak basa-basi Gue masuk ke bagian main compartment Itu kan yang pasti yang kalian tunggu-tunggu Tadaaa Hai gengs Balik lagi di Zlatan Youtube Channel Masih sama gue Agil Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dulu Pokoknya lo harus nyalain banget loncengnya Terus lo share ke semua temen-temen lo Yang suka sama petualangan Yang suka sama pergerakan di bidang outdoor Pokoknya lo harus banget tuh kasih tau temen-temen lo Nah ini tuh ada halogen tiga-tiga Pokoknya gak kalah lucu, gak kalah imut Dan gak kalah juga sama karir-karir yang lain Pastiin buat milih dia tuh jadi punya kalian Nih dia Nih lucu kan, imut kan Pokoknya gak kalah sama yang lain-lain Untuk kalian juga pergi yang gak terlalu jauh dan gak terlalu lama perjalanannya Itu kalian bisa banget pake dia nih Karena dari bebannya juga dia ringan Dia tuh gak sampai 1 kg untuk beratnya dia sendiri Terus dari bahan-bahan yang digunainnya juga bagus banget Karena dia pake 210 desir nilon Dan juga dilengkapin sama 420 desir nilon juga Yang tahan dari abrasi dan tahan gesekan Untuk dari keseluruhannya dia ramping Dengan desain yang masih sama, masih simple juga Gak banyak corak Dan pastinya juga ini tuh bikin lo tuh jadi keliatan manly Jadi keliatan gagah gitu kalo pake ini Meskipun dia imut, dia kecil Tapi gak kalah sama yang lain Di bagian depan sendiri, ini kalian bisa bawa untuk trekking pool Ya kira-kira 2 trekking pool ini masih cukup Bisa di-lock disini Jadi gak usah khawatir trekking poolnya jatuh Atau dia goyang Masih di bagian depan Yang tali ini juga bisa banget Untuk kalian bawa barang-barang tambahan Yang udah gak muat di dalam Atau hal-hal yang emang kalian perluin itu urgent Jadi kayak misalnya lo mau naruh jas hujan lo Atau misalnya lo mau taruh barang-barang perlengkapan kecil lainnya Itu bisa banget di depan sini Terus di head Di head itu ada ruang juga Yang dilengkapin sama slating Ini juga lumayan besar ruangnya Kalian bisa masukin kayak headlamp Hal-hal yang kecil dan yang urgent Terus kayak misalnya lo mau masukin baterai tambahan untuk headlamp lo Itu juga bisa Jadi dia memudahkan lo tuh buat ngambilnya tuh langsung kayak disogok gitu gak sih Terus untuk bagian samping Di sampingnya sendiri ini ada stripe untuk nge-custom si stripe-nya Jadi bisa nyesuaiin sama isi di dalam lo Dan dia tuh jadinya gak goyang gitu Pas lo bawa tracking tuh dia jadinya gak goyang si bebannya itu Jadi di kanan-kiri ini juga ada pocket-nya Ini bisa memudahkan kalian untuk bawa botol minum Atau kaleng atau apapun itu Ini bisa kalian masukin disini Nah untuk bag systemnya sendiri itu dinamain Zephyr FX Karena dia ada ventilasinya Jadi kalau misalnya lo keringetan Terus keringet juga dia bisa kayak langsung keluar masuk gitu loh Gampang Ini tuh langsung bisa ada udara yang keluar Terus hujan juga Airnya tuh jadinya gak mendep di dalam Gak masuk Bisa keluar juga Ini tuh bag systemnya tuh udah enak banget Dia udah empuk Terus sama badan lo itu jadinya gak pegel Dengar gak sih? Asal merah banget gak sih? Pokoknya ini tuh enak banget Terus empuk juga Jadi gak bikin badan lo tuh pada pegel gitu Nah terus kita masuk ke stripe-nya nih Di stripe-nya sendiri gengs Ini tuh lo bisa lo custom si stripe-nya Antara head sama stripe yang bagian pundak Itu bisa lo custom Jadi bisa disesuaiin sama bentuk pundak lo Kayak misalnya lo dang dead nih sebelah gitu loh Itu masih bisa banget nih Yang sebelah tinggi, sebelah pendek gitu loh Terus ada pengaitnya juga udah pasti Di stripe-nya di bagian atas Itu ada pengaitnya Jadi misalnya Kalian mau sesuaiin sama bentuk dada kalian Ini bisa banget Bisa dikencengin, bisa juga dikendorin Disesuaiin aja sama lingkar bagian dada kalian Disini udah dilengkapin sama kantong di waist belt-nya ini Jadi kalian bisa ngambil hal-hal yang kecil-kecil Kayak misalnya lo pendaki yang harus banget makan madu Selama lo trekking Itu bisa lo simpen disini Karena ini memudahkan lo banget Tuh dia ada slating-nya juga Ruangnya juga lumayan lah Bisa lo taruh HP juga disini Atau powerbank itu bisa banget Udah pasti juga dia bisa diklik Bisa lo kunci dan lo sesuaiin Sama ukuran lingkar pinggang lo Itu bisa banget guys Oke langsung aja Nggak pake banyak basa-basi Gue masuk ke bagian main compartment Itu kan yang pasti yang kalian tunggu-tunggu Taraaa Seperti biasa di head-nya itu Ini ada satu ruang lagi Yang dilengkapin sama slating Dengan ruangan yang cukup besar juga Kayak lo mau taruh alat mandi Atau pembersih muka Buat yang ciwi-ciwi nih Yang pake skincare tuh Pasti kan biar lo mudah banget ngambilnya Itu bisa banget lo taruh sini Oke kita lanjut ya Kita udah masuk di bagian main compartment nih gengs Yang pastinya dia ada lock-nya Ada zip lock-nya Untuk memudahkan kalian Kalau misalnya barangnya itu kepenuhan Jadi dia tetep bisa kekunci Karena kan ini juga masih bisa Adjustable banget nih Dia masih bisa di-adjust Ya kira-kira 2-3 literan lah Itu masih bisa muat Jadi sekitar 3-5an jadinya Nah yang bikin ini makin menarik Karena udah dilengkapin sama sistem pembukaan Atau penutupan yang namanya itu Court Lord Light Compartment Utama gengs Jadi kalian tuh tinggal Mudah banget kan Cuma tinggal ditarik aja Terus kalau untuk nutupnya juga tinggal di Set Gila keren banget gak sih Parah Sekarang kita masuk ke dalam ya Nah di main compartment-nya sendiri Ini kalian bisa taruh water blader Tapi di bagian yang bawah ini ya Bukan yang atas ini Karena kalau yang atas ini Ini cuma khusus untuk tempat frame dari back systemnya Nah dari main compartment-nya ini Dia tuh cukup lega sih Kalau menurut gue ya Tapi emang sayangnya Dia bentuknya itu agak mengerucut ke bawah gitu Jadi kalau di bagian bawah Itu kalian gak bisa terlalu Taruh banyak barang yang besar-besar Ini ukuran yang 3-3 Jangan sedih say Gue juga masih punya Untuk ukuran yang 45-nya nih Dia ada di belakang gue Dari halogen yang ukuran 45 ini Bedanya itu cuma di bagian depan Jadi di bagian depannya ini Ada tambahan compartment Yang bisa memudahkan lo Buat ngambil barang-barang Tanpa lo perlu ngebongkar Dari bagian head-nya Terus udah pasti Dia bisa di adjust juga Nah ini udah pasti Dia bisa di adjust juga Sama gak banyak juga Ini paling sekitar 3 literan Jadi sekitar 48 jadinya Kalau misalnya lo adjust Untuk naruh barang Sampai lo fullin gitu Nah gak cuma di bagian depan nih gengs Untuk tambahan compartmentnya Di bagian bawah juga Lo bisa langsung Ngambil barang-barang Yang perlu urgency Kayak misalnya Lo naruh sleeping bag Kayak misalnya lo lagi di shelter Udah gak kuat dingin Lo naruh sleeping bag Itu bisa langsung dari bawah gengs Jadi memudahkan lo Buat gak ngebongkar Dari bagian atas Jadi gak ngerubah packingan lo juga nantinya Lebih cucu kan pastinya Nah geng Masih ada satu lagi nih Perbedaan dari halogen yang 45 Sama halogen yang 33 Nah dari torso-nya itu Lo bisa adjust Sesuaiin sama punggung Dan pundak lo Jadi kalau lo tinggi itu Dia biasanya di L Ini ada yang M-nya juga Dan bisa sampai S Untuk harganya sendiri Si 45 ini Cukup di 2.519.000 aja Kalian udah bisa langsung Bawa pulang Dan koleksi Si lucu ini Si simple Nah Kalau yang punya budgetnya Di bawah itu Jangan sedih pokoknya Masih ada yang ukuran 3-3 ini Cukup di 1.969.000 aja Jadi sekarang Pilihannya balik ke kalian Kalian mau yang mana? Mau yang kanan Apa yang kiri? Suka yang kanan Apa yang kiri? Boem Pokoknya tinggal pilih aja Pokoknya kalian harus Banget punya koleksi Si karir unyu ini Sampai ketemu lagi sama gue Agil Tetap di Zlatan Youtube Channel Bye